Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif berkarya, bagi kalian yang punya bisnis, usaha kuliner, makanan, jualan pakaian, dan lain sebagainya, tentunya kalian butuh sosial media untuk mempromosikan bisnis kalian itu. Anggap saja lah misalnya kalian mempromosikannya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, dan lain sebagainya, maka kalian butuh desain. Nah, saya menyarankan kalau ingin membuat desain postingan di Instagram, ya gunakan Canva ini, gampang sekali, teman-teman tidak perlu memiliki skill khusus di bidang desain, desain grafis, dan lain sebagainya. Teman-teman cukup gunakan Canva, kalian bisa desain dengan begitu mudah, tinggal tak-tik-tuk, istilah saya tak-tik-tuk ya. Gampang sekali. Saya akan praktekan bagaimana kita mendesain postingan Instagram menggunakan Canva. Namun, teman-teman harus pastikan dulu sudah login di akun Canva-nya, versi gratisan pun bisa. Kalau sudah login tampilannya seperti ini, yang saya bilang gampang itu karena tinggal di bagian sini, nah ini ada kolom search ya, teman-teman tuliskan saja misalnya mau buat apa, misalnya buat postingan Instagram. Nah, atau misalnya karena saya bisnisnya kuliner atau makanan, saya tulis saja food promotion Instagram. Misalnya food... Misalnya... Nah, beberapa desain promosi jualan saya, ya saya desainnya di sini, di Canva. Nah, karena template-templatenya banyak dan keren-keren. Selain itu font-nya juga bagus font-nya. Kita cari contoh misalnya, kita scroll dulu. Nah, misalnya yang ini. Misalnya teman-teman ingin menggunakan ini. Malahan ini bisa jadi seperti video ya. Animasi. Ini ya, atau yang mana. Oke, anggap saja yang ini. Tinggal teman-teman klik. Ini postingan. Oh, bukan postingan. Ini story. Ini kalau story. Kita cari yang untuk postingan. Postingan biasanya bentuknya ya segi 4. Seperti ini saja. Misalnya yang ini. Ya, yang segi 4. Kita buat postingan ya. Postingan IG. Kemudian tinggal teman-teman mengklik customize. Customize this template. Nah, 100% fully customizable. Edit and download on the go. Kemudian share and publish anywhere. Kita klik customize this template. Oke, masih loading. Saya minum sebentar. Alhamdulillah. Oke, sudah bisa kita custom. Selanjutnya, kita bisa ganti sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Saya sudah siapkan gambarnya di folder saya sini. Saya cari dulu. Nah, misalnya ini. Kita cek. Nah, misalnya ini foto produk saya. Dan akan kita pindahkan ke kanva untuk kita edit. Tinggal tarik. Klik, tarik. Diarahkan ke sudut kiri. Nah, di sebelah sini. Kiri. Kita lepas. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Tinggal kita klik dan tarik. Kita arahkan ke kanan. Nah, yang ini kita hapus dulu gambarnya. Tinggal teman-teman menyesuaikan. Saya sesuaikan dulu dengan lebar canvasnya. Oke. Dan tarik lagi. Oke. Kita sesuaikan lagi. Oke, pas. Selanjutnya ya tinggal teman-teman menyesuaikan saja nih. Dengan karakter warna fontnya. Karena pastinya kalau warnanya seperti ini ya tidak sesuai. Tidak kelihatan ya tulisannya. Misalnya yang spesial. Saya blok. Kemudian di bagian atas kita ganti warnanya. Nah, di sini. Kita klik dan kita cari. Coba kuning. Oke, bisa. Kemudian ini kita ganti lagi. Kita klik yang di atas. Warna apa ya? Putih ya? Oke. Dan ini kita ganti juga. Putih. Spesial. Nah, ini bisa dirubah kata-katanya. Tinggal double klik. Misalnya sambal bibicumi. Dicumi. Oh, terlalu besar. Kita blok. Kemudian di bagian atas bisa dikecilkan. Tinggal mengklik ini. Ya, yang minus ya. Kurang. Kita kecilkan. Oke, lagi. Terlalu lama ya. Bisa saja misalnya 100. Sambal bibicumi. Oke, sudah. Sesuaikan lagi. Sambal bibicumi. Ganti lagi misalnya. Lezat dan nikmat. Bergizi tentunya. Ini boleh sebagai bentuk promosi. Terus free home delivery. Oke. Atau mau diganti dengan tulisan apapun bisa. Saya ganti warnanya dulu. Atau misalnya terbuat dari bahan baku berkualitas. Nah, terus di bawah. For delivery order. Saya disesuaikan dengan nomornya. Misalnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Order now. Diganti lagi warnanya. Karena tidak kelihatan. Kalau warna merah. Kita ganti dengan putih. Nah. Sudah. Jadi dari desain kita. Keren ya. Yang tadinya cuma foto. Tidak ada tulisan-tulisannya. Dan ukurannya ini sudah sesuai dengan ukuran postingan. Untuk Instagram. Kalau misalnya mau ganti font. Bisa. Misalnya fontnya ini mau diganti. Tinggal teman-teman blok. Blok semuanya. Terus di atas. Ini. Ada nih. Zoom. Zoomy. Tinggal di klik. Nah. Silahkan pilih. Sesuai dengan font yang teman-teman inginkan. Nah. Banyak font. Tapi karena ini. Berkaitan dengan. Nama produknya. Sebaiknya menggunakan font yang mudah. Dibaca. Oke. Supaya gampang dikenali. Kalau sudah. Gimana memperoleh file. Foto ini. File desainnya untuk kita upload. Di Instagram. Caranya. Di sebelah kanan atas. Ada share. Silahkan di klik share. Terus kita mengklik. Download. Nah ini. Kita klik download. Nah. Di file type. Sebenarnya yang disarankan. Sugestinya. Ke PNG. Tapi teman-teman. Bisa ubah dengan mengklik. Di sini. Dan memilih. Sesuai dengan keinginannya. Ketika ingin di print. Bisa. PDF print. Mau ke PNG. Juga bisa. SVG. Best for web design. And animation. Ada juga GIF. Untuk video juga bisa. Tapi saya butuhnya. JPEG saja. Foto. Nah. ZESnya tidak usah dirubah. Ya. Sudah sangat ideal. Untuk postingan Instagram. Cuma kualitasnya. Kalau mau bagus. Ya. Difullkan saja. Ke 100%. Dan. Kalau misalnya. Digeser ke kiri. Ya. Semakin kecil. Kualitasnya. Nanti akan. Berkurang ya. Terreduksi kualitas gambarnya. Kita gunakan quality. Large. Ya. File size-nya large. Terus. Kita tinggal mengklik download. Maka. File-nya akan terdownload secara otomatis. Tinggal teman-teman tunggu. Cepat atau lambatnya. Proses download ini. Dan. Proses kinerja kita di Canva ini. Tergantung. Seberapa cepat. Koneksi internet. Kita. Saya. Dan teman-teman nanti kalau gunakan Canva ya. Oke. Sudah terdownload. Kita lihat filenya. Wah. Kecil. Kecil penggunaan storage-nya. Cuma 138 KB. Coba kita buka. Enaknya Canva. Enaknya Canva. Karena teman-teman tidak perlu butuh laptop yang space tinggi. Yang bisa menginstall aplikasi yang berat-berat ya. Nah ini sudah nih. Jadi deh. Tinggal teman-teman posting. Di Instagram-nya sebagai media promosi. Di Facebook. Dan lain sebagainya. Ikuti terus channel ini. Karena kita akan terus kupas tuntas di Canva ini. Bisa ngapain saja. Oke. Terima kasih. Semoga teman-teman berkenan untuk mulai. Comment dan subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.